Halo Nubis 123 lagi disini dan ya harinya aku bakal bahas deck yang kemarin dipakai lawanku waktu di review video Dragapult EX ya yaitu deck Lugia V-Star dan Pokemon Lugia V-Star nah kartu dan deck ini itu adalah deck dan kartu yang sudah lama dari eranya Silver Tempest ini setnya Silver Tempest Silver Tempest adalah set kedua terakhir dari ekspansi Pokemon V ya jadi dia udah sekitar setahun atau satu setengah tahun yang lalu gitu tapi dengan rilisnya set baru yaitu toilet maskret dia mendapat kartu Pokemon baru kartu trainer supporter baru dan kartu energi spesial baru yang sangat bagus yaitu ada untuk Pokemon ada Ursa Luna EX ini adalah kartu Pokemon sangat bagus lebih untuk supporternya The Karmin dan yang terakhir kartu energi spesial barunya ada legasi energi ini kartu aspect baru dan ya aku akan memberikan penjelasan tentang tiga kartu baru tersebut beserta sinergia dengan Lugia V-Star termasuk aku juga bahas cara main dasarnya dan kumbu-kumbu yang bisa kau bentuk dari deck ini jadi kita langsung mulai saja videonya pembahasan pertama apakah deck ini F2P friendly seperti biasa kita lihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan nah kau dari segi budget deck Lugia ini pernah dikasih gratis ya entah dari battle pass atau dari de gratis yang dikasih tiap tahun itu aku lupa tapi rasanya dari battle pass kenapa aku bisa tahu itu karena aku tiba-tiba punya kartu emasnya disini aku enggak akan pernah beli kartu emas ya karena enggak ada gunanya cuma buat gaya-gaya aja jadi kurasa dari battle pass karena kalau dari de gratis yang dikasih tiap tahun tuh biasa dikasih kartu standard ya misalnya yang nggak ada skinnya kayak gini gitu jadi ya kemungkinan kamu udah punya beberapa kayak misalnya aku aku cuman beli buat Blood Moon Ursa Luna ix-nya nitok ya sama dua karmin dan kayak legasi energinya dari kasih gratis dari battle pass yang kali ini jadi kebanyakan kartu udah gratis dan kalau dari segi performa aku main di rank Arches League seperti biasa itu rang tertinggi itu aku menang tujuh kali jadi cukup bagus ya Upgradenya itu bener-bener kerasa nyata di Lugia Vistar dan terakhir ke Universalen Lugia Vistar dan decknya ya terutama sinerginya dengan Archeops ini itu bisa dimainkan dengan semua Pokemon asal Pokemonmu tersebut nyerang pakai energi putih energi putih yang ini yang putih terus tengahnya hitam bintang jadi selama Pokemonmu nyerang pakai energi putih ya nggak bisa masukin di deck Lugia Vistar jadi merangkum dari tiga spek tersebut iya deck ini sangat F2B friendly pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini cara mainnya tuh masih sama ya tetep Lugia deck klasik kamu harus naruh Pokemon State 2 Archeops ini minimal 2 di trash secepat mungkin jadi usahakan langsung ada 2 Archeops di trash itu yang harus kamu lakukan kenapa karena dengan adanya minimal 2 Archeops di trash kamu langsung bisa pakai ability nya Lugia Vistar Summoning Star itu kamu bisa taruh balik 2 Pokemon putih atau Coralus ya berarti Archeops tersebut ya dari trash langsung ke Benchmu artinya apa Archeops penting nggak perlu evolusi langsung ditaruh di Bench pakai ability Vistar powernya Lugia Vistar gunanya apa karena Archeops ini punya ability yang bagus banget satu Archeops bisa nempelin sampai dua special energi dari deck langsung ke Pokemon tapi satu Pokemon yang nggak bisa dibagi satu-satu kedua Pokemon 2 maksimal dua energi ke satu Pokemon berarti kalau kamu punya dua Archeops berarti bisa sampai 4 dan jangan lupa kamu masih bisa nempelin satu energi manual dari handmu ke Pokemon di arena artinya apa kau bisa nempel 5 energi di tiap turn kalau kalau ada dua Archeops jadi itu adalah akselasi energi yang sangat gila karena itu kita menggunakan pokokan-pokan penyerang yang punya energi eh yang punya harga serangan yang besar-besar kayak yang pertama ya Lugia Vistar sendiri Tempest Def 4 energi 220 tapi kebanyakan karena kamu mainin sama double turbo disini jadi demikian 200 doang karena dikurang 20 kalau pakai double turbo kondol bonus komentar buang stadium in play wis tuh kamu bisa pilih juga cincino eh dia punya serangan spesial roll 70 damage untuk tiap spesial energi card nah artinya apa kau bisa nempel sampai lima energi kartu energi spesial berarti 75 tuh bisa 350 ya tapi kalau ada double turbo jadi 330 dan itu udah cukup untuk eh memukul musuh langsung kau dalam sekali pukul ya bahkan bukan-bukan besar gitu lalu ada juga nih Iron Hands pakai Amu very much ini satu energi listrik tiga energi koronresnya eh di misalnya 120 dan efeknya yang luar biasa kalau kamu nyerang pakai serangan ini dan pakai musuh ko kamu ngambil satu press card lebih banyak jadi sangat bagus terutama kamu untuk ngelang Pokemon Pokemon kecil jadi kamu langsung ambil dua press cardnya nah satu energi listrik ini kan eh kamu enggak buat energi listrik dasar nah ya berarti kamu pakai legasi energi dan ini langsung kejelasin aja legasi energinya apa gunanya legasi energi ini bisa jadi satu energi dalam tipe apapun jadi bisa jadi energi api air listrik terserah gitu dan efeknya itu sangat luar biasa ketika Pokemon yang ketempel sama energi ini ko musuh itu musuh yang mengko ngambil satu press card lebih dikit artinya apa kok kamu tempel legasi energi di Iron Hands jadi kalau Iron Hands ini ko musuh tuh cuman ngambil satu press card bukan dua press card dan kalau kamu tempel di Cincino yang One Pricer bukan Pokemon X ini musuh tuh nggak bisa ngambil kartu press card apa-apa jadi press card masih tetap utuh gitu jadi sangat bagus tapi perlu kamu ingat kalau kamu tempel ada legasi energi ke Cincino ya berarti jangan naruh Aaron hands di arena lagi karena dia udah pasti nggak bisa nyerang jadi perhatikan hal itu yang terakhir ya ini ursaluna ini Pokemon baru pokokan basic dan HPnya saat besar ini gila banget 260 pokokan basic ini adalah pokokan basic dengan HP terbesar ya di format sekarang gitu punya serangan Blood Moon lima energi coreless 240 punya eh disat disat advantage satu kekurangan nexternya kamu nggak bisa nyerang gitu tapi ability ini bagus banget karena tiap musuh ngambil press card satu press card sama dengan satu energi berkurang keserangannya Pokemon ini artinya apa kalau musuh udah ngambil 5 press card kamu bisa nyerang 240 damage dengan gratis tanpa energi dan hal bagusnya adalah kamu bisa pakai serangan ini lebih awal gitu karena kan ya kamu kamu punya arkeops tadi kan tempelin 12 energi misalnya musuh udah ngambil tiga press card tempat press card gitu ya udah langsung bisa nyerang jadi ini adalah ketekernya sangat strong sekali untuk late game jadi ya itu adalah cara memainkan deck ini pembahasan berikutnya gimana komposisi Pokemon di arena untuk turn pertama kamu set up most bagus ini cukup ada dua Lugia V ya Kenapa kau enggak satu gitu karena Lugia V mu yang kau kamu cuman build satu kalau dia kenapa-kenapa kamu dalam bahaya besar karena tanpa Lugia V star kan kamu nggak bisa nge-summon Arkeops ke bench bukan jadi main-main aja lah ya taruh 2 Lugia V untuk turn pertama dan ya itu toh aja udah bagus gitu titan pertama gitu terus nanti di early game ya kamu evolusiin sama kamu ngebuang Arkeopsnya di trash lalu pakai ability di summoning star-nya Arkeops masuk ke bench terus ya serang aja pakai Lugia V star mu dulu daripada nganggur gitu cuman pakai ability-nya terus dia cuma nontonin temen-temen yang nyerang pakai aja dulu gitu habis itu misalnya Lugia V star tuh nyerang terus diserang nyerang lagi diserang itu terus mati ya di ko terus ya sebelum dia ko kamu udah nyiapin pokoknya Pokemon yang kamu pakai sebagai penyerang eh kayak contohnya kok kamu nyerang pakai damage besar siapin cincino kok kamu bisa manfaatin satu price card lebih dari serangan Amu very much ini eh ya pakai Aran hands gitu lalu ya serang terus serang terus terus nanti delete game misal musuh tinggal sisa tiga price card atau dua price card ya pakai aja langsung ursaluna dia bisa nyerang dengan hanya satu atau bahkan tanpa energi itu jadi bagus sekali pembahasan terakhir Kenapa aku pakai supporter Karmin sampai tiga copy ya tujuannya tuh sebenarnya simpel supaya supporter Karmin ini langsung ada di handmu ketika di turn pertamamu jadi kamu buka tujuh kartu dari deck langsung taruh ke handmu tujuh kartu tersebut itu langsung ada Karmin tujuannya apa karena Karmin bisa membuang semua kartu dia lalu ngambil lima kartu baru dan bagusnya adalah supporter ini bisa digunakan di turn pertamamu dan deck Lugia tuh deck yang mau maju di turn pertama gitu dan ya kalau kamu enggak tahu supporter itu bisa digunakan di turn pertama hanya untuk orang yang maju kedua kalau kau maju pertama enggak bisa tapi kalau khusus Karmin itu bisa jadi kamu langsung buang kartu dan tujuannya apa yang ngebuang archips tentunya jadi kalau ada archips di handmu di termtamu dan deck Armin langsung gitu bisa membuang itu kalau ada satu archips aja langsung buang aja nggak usah nunggu sampai dua gitu jadi paling nggak nanti next Kristen tinggal membuang satu archips lagi gitu dan cara untuk nyari archips pun gampang ya kamu bisa pakai bola-bola ini yaitu great bowl ultra bowl lalu bisa capture yang aroma kamu ngeflip coin kalau dapat kepala kamu bisa ambil satu archips dari deckmu taruh ke hand dan ya masih ada mesak usah juga mesak usah juga ngeflip coin gitu kalau dapat kepala kamu bisa ngambil archips dan pertanyaannya kalau kamu masih nggak bisa dapet Karmin di awal termu atau term pertamamu masih ada secara yaitu pakai Luminium ini dengan ability nya luminius sign dia ini aktif abilnya ketika kamu nempelin Luminium V dari handmu ke bench ya jadi langsung aktif abilnya yang bisa nyari satu kartu trainer dari deckmu langsung bawa ke hand yang kamu cari itu karmin lalu ya kamu buang archipsnya dengan karmin itu untuk nyari Luminium caranya juga sama pakai bola-bola yang tadi ku jelaskan sama capturing aroma dan mesak usah cuma untuk capturing aroma kau maunya dapet tail bukan dapet head dan ya jangan sekali-sekali pakai Luminium V dengan nest bowl karena nest bowl ini kan langsung nyari Pokemon basic dari deckmu lalu lalu langsung ditempelin ke bench bukan ke hand dulu baru ke bench gitu jadi nanti Luminium mu Luminium V mu tuh abilnya nggak aktif kalau pakai nest bowl jadi jangan dicari pakai kenes bowl dan ya pembahasannya sampai situ aja kita langsung coba daging di rank kita langsung mulai gameplaynya ya dan wuuh setaku disini cukup menjanjikan ya karena ada capture yang aroma lo disini dengan capture yang aroma nih kita kemungkinan bisa dapat Luminium jadi kita langsung bisa membuang markup sekitar ya oke waduh aku harus mau ngerin juga berarti kalau gitu kalau aku misalnya tapi ya coba tes aja eh oke teosoknya dapat Luminium kita good eh dan ada Luminium ya disini tersalunya berarti oke berarti eh ini ku tempelin dulu aja lah karena aku langsung bisa membuang gitu Luminiumnya ya tempelin Aaron 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 dulu karena dia kini enggak bawa Rod ya artinya kalau kamu buang Pokemon enggak bisa kamu kembaliin lagi eh kita pakai satu Lugia aja kalau gitu aku cukup berani kenapa karena lawanku tuh dekar di forex dekar di forex itu deck yang setapnya cukup lama jadi aku lumayan berani dia nggak bisa nyerang cepet ya eh langsung pakai Luminium ya ini seperti yang yang kuajarkan tadi lewat penjelasan lisan ambil Karmin nice eh kita tempelin double turbo figure itu enggak pakai karena kita ngelawannya Pokemon EX ya nah dengan ini kamu cukup membuang satu Arcaps lagi terus tugasmu selesai oke nah ini dua free slot ini pastikan buat Arcaps jangan ditempel Pokemon selain Arcaps ya dan ya kita skip Oke kita masih ada yuno di deker artinya apa kita bisa dapat enam kartu baru lagi kalau pakai Yuno eh dan ya aku masih bisa kemungkinan juga bisa pakai redduan ini dia bisa membawa satu kartu dari handmu ya pasti Arcaps aku buang terus ya kamu bisa ngedraw tiga kartu tapi rasanya aku yuno aja deh karena aku optimis dengan ionotok bisa dapetin Arcaps dan kayak Ultra ball untuk ngebuang Arcaps nya ya oke motor main ini decknya kecil-kecil ya jadi kurasa Iron Heads ini bakal kepakai sekali nih untuk ngelawan deck-dekecil kayak gini Apalagi kan dia main drivloon kan Gardevoir drivloon sama scrimtel yang HPnya kecil-kecil itu Oke teleportation burst Oke berarti teleportation burst Oke cuman damage 10 terus nge-switch nah tuh kan udah dapet Oke dengan gitu kita bisa eh langsung ya buang pakai Arcaps dan miss energy bentar miss energy perlu enggak enggak perlu enggak mau yuno ya karena kalau kalau gitu kartunya dia balik jadi enam lagi enggak mau dia enak gitu mainnya jadi mendingan gini aja udah ini eh eh tuh kenapa nggak bisa pakai ability-nya tuh nge-glitch ini Oh ada Flutterman ya Oh iya Oh waduh bentar bentar Oh enggak sih ini kan bisa kumundurin ya Oh kenapa enggak gini aja panik aku aku sempat panik ya ampun ini kan enggak bisa diaktif ya seingatku Oh ya aktif berarti ini tinggal mundurnya aja dan ya kita langsung serang sama si Aran Hens aja soalnya mumpung ada legasi energi ini disini nah Smoning Star eh dua Arcaps selalu dua Arcaps jangan satu Arcaps cari mati kau kau nempel satu Arcaps top Primal Turbo eh ini yang pasti gif energi sama misenergia jelek atau enggak usah setenergi itu penting sih buat nanti itu 12 karena jadinya gitu dipakainya kebahayaan dari hand bukan dari ability-nya Arcaps ya supaya efek bisa mindain Pokemon nya tuh langsung kerasa eh double turbo enggak sama saat energi satulah nggak apalah satu karena aku enggak mau di misku jadi 100 ya takut gitu nanti nggak bisa wadid ke onokot nah ini aku langsung ambil dua press card dan misalnya kemarin handsku di ko dia cuman ngambil satu press card itu kan curang banget ya megasi energi itu Hai Oke ada karmen lagi aku enggak mau pakai karmen ya karena kenapa nanti ursalun aku kebuang ini kurasa perlu pakai usaha ursaluna tuh Oke di Yono bagus aku malah suka dia Yono ini bisa dibilang aku udah setengah jalan menuju kemenangan sih cepet ini gameplaynya ini karena iya aku bisa nyerang lagi terus ngambil dua press card lagi gitu nextern terus misalnya aran handsku mati tinggal nanti wincino sama lugi aku main gitu selesai kita kemungkinan bahkan enggak pakai ursaluna ya atau ya lihat nanti lah ini ngeri banget ini legasi energi sama aran hands ini kombo terkutuk karena kalau airnya di ko dikurangi satu press card yang musuhmu ambil kalau eh kalau air kalau ironhandsmu ko musuh kamu ambil satu press card lebih gitu jadi kayak tuh mengerikan sekali komponnya oke ultra bowl ada ultra bowl di sini oke ya ini kemungkinan si drivulnya nyerang ya tapi apakah drivulnya itu bisa ko aran handsku pertanyaan di situ karena dia baru nempelin dua energinya artinya di misalnya dia masih eh 120 ya karena kan dua kali ngehit dua kali pakai energi berarti 4 damage counter 4x30 120 masih setengahnya aran hands HPnya oke Oh dia pakai TM oke berarti aman ironhandsku bisa menyerang lagi oke evolution satu pasti jadikan garyl4 tuh garyl4 1 sama satu kiri lagi oke 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 kalau gitu mendingan kubos langsung aja ya sih kiriannya Kenapa kalau aku nyerang raksanya ini malah bantu aku untuk ngebuang energi ke apa itu ke deskakpilnya dia gitu nih temelin aja aja di sini ah terus ya tarik ambil dua press card lagi sebroken itu memang ini aku pakai dulu lah ya daripada nganggur arkepsnya double turbo sama gift energy lagi di lugia terus ya nih arkepsnya lagi tempelin ke gemis energi satu aja ke cincino ya oke 120 ambil dua press card lagi sungguh broken bukan berdua press kaki setnya terus nanti misalnya mati ini aku bos lagi artinya apa kalau dia pakai garyl4 langsung bisa kutarik lagi sama bosku lalu kuwap out sama cincinoku ya karena 70 dikali berapa itu empat energi lagi masih anodeh berarti dimensi udah 400 lebih jadi ya aku pede sekali bisa menang di match kali ini mm-hmm preferit champ Oh ini dia mau nge-nock out cincinoku tapi kalau dia nge-nock out cincinoku sama aja gitu aku ada bos oke di ono jadi ceritanya berubah kalau di ono mungkin ceritanya berubah dikit aduh enggak enak banget iononya oke great bolong enggak ada gunanya sih Oh mungkin buat ursaluna tapi ya buat apa gitu karena musuh masih enam press card gitu harga serangan yang ursaluna masih mahal buat apa terus ya kita nggak butuh damage besar dan ini cukup menyebalkan ya karena dengan Ami very much dan dia kondisi pakai bravery champ jadinya enggak bisa wanit nongkot ini dan ya aku taruhan dia pasti nyerang pakai eh cincino ya dan apakah cincino tembus pada udah pakai miss energy Iya tetep tembus karena scream tail ini damage jadi bukan efek of attack kayak damage counter gitu jadi dia tetep masuk justru kalau dia nyerang pakai modelan kayak sebelah yang indah-indah damage counter atau spread demikin dragaput ex itu dia enggak tembus ke cincino yang udah ketempelan miss energy atau Pokemon apapun yang ketempelan miss energy tapi karena ini damage angka nih 20 damage itu masuk dia dia butuh berapa energi Oke udah tiga terus ya cincino ini pokoknya kecil ya jadi pas cukup lah oke nah tuh kan main tuh pasti udah ini pasti cincino kalah soya kita nyerang lagi pakai RN hands aja ya kalau gitu Aduh tempel of Sinoh lagi nah ini ini salah satu cara untuk meng-counter RN hands ya pakai tempel of Sinoh ini semua energi ini jadi energi biasa semuanya energi putih biasa regasi energi hilang efeknya gif energi hilang efeknya miss energy lang efeknya semua hilang makanya sekarang tuh banyak orang pakai tempel of Sinoh karena lugia tuh lagi kuat-kuatnya sekarang termasuk di videoku sebelum itu kan sebelum ini yang pakai dragaput ex itu aku pakai tempel of Sinoh juga Oke satu Oh iya sih dia nampil damage counter Oke berarti Oh tapi berarti kalau gitu RN handsku nggak bisa nyerang dong berarti mau nggak mau ke mundurin ini Aduh oke ya RN handsnya mau nggak mau ke mundurin ya Hai karena nggak bisa nyerang karena ini legasi energi mati nih jadi hilang ini energi listriknya jadi ya ini paling aman itu ngomundurin lugia nya terus eh ngomundurin aran dan terus nyerang pakai lugia eh saat bedak ini cuman butuh satu energi kan ya dua ini konos tapi kuisi dua jelah salta sepetau Oh iya sih kan Iya berarti satu energi Oh iya betul-betul dua hampir aku ngubil aku lupa tempel of Sinoh lagi-lupa terus satu energi ini mundurin dulu aja eh ini ku tempelin dulu supaya aku enggak ngebuang legasi energinya tempatnya mahal banget ini empat energi 12 aku ngebuang selain legasi energi ya ya senang terus ya untungnya sih serangan tempest devnya lugia ini bisa ngebuang stadium itu kabar baiknya itu buang yes oke satu ya nice double turbo berarti ya kita bisa nyerang lagi ya sama ini very much gitu dan ya kemungkinan ini udah menang sih karena kalau dia ko lugia lugia Vistar ku ya otomatis Aaron Hensku yang memenangin pertandingan sementara kalau dia ko rub Aaron Hensku lugia ku yang memenangkan pertandingan karena aku sisa satu press card disini jadi kalau kamu mau mengkaos atau arkipsku ya itu enggak masalah karena aku cukup dengan satu arkips aja udah cukup gitu karena masih punya satu energi di deck ya Nah itu kan dia udah nyerah jadi ya udah paham ya walaupun kalian nggak bisa lihat kombo Blood Moon or Saruna tapi ya cukup gampang lep Saruna tuh kalau dilet game nyerangnya tanpa energi udah gitu aja jadi ya terima kasih sudah menonton namun terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan selamat menikmati